Tadi tempat pelindunganku, kuburkananku, ala yang kupercayai Jadi tidak jauh dari kesakjian kemampuan Namanya ini saya ambil dalam firman hari ini Untuk dimana kita sebagai anak-anak Tuhan Kita selalu harus butuh Tuhan Jangan kita mencari Tuhan di saat-saat Nomen yang kita maunya sendiri Di saat kita butuh, kita dalam pengalami pergumulan Tetapi di dalam senang pun kita harus ingat Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Karena begitu banyak janji-janji Tuhan Bila kita mengikuti firman Tuhan, menikuti kehadapan Tuhan Tuhan berikan semua ini Karena Tuhan ingin kita itu duduk di dalam kaki Tuhan ya Kita harus bersama Tuhan Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Karena hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita Tuhan itu yang memiliki otoritas Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita Kita tidak bisa langsung kemana-mana Tapi kita sebagai manusia sering mengari ke sini, ke sana Mencari kebenaran sendiri ya Tetapi kita percaya saat kita betul-betul Disadarkan Tuhan Sebagaimana Saulus menjadi Paulus ya Dia dulu jauh dari Tuhan Tetapi saat dia dipanggil Tuhan Ya betul-betul menyerahkan hidupnya sepenuhnya Ke dalam tangan Tuhan ya Bahkan luar biasa kesaksian Paulus ya Kalau kita dengarkan itu kesaksian Kita baca di dalam timan Tuhan Sebagaimana hari ini kita berbicara tentang dalam timan Tuhan Sekarang apa yang kita sudah dapatkan dari Allah selama ini Kalau saat ini kita memperingati Prapaskah ya Kedua ya Momen Prapaskah itu apa? Kita tahu Kita memperingati 2000 tahun lalu Allah datang oleh Yesus Dan Yesus mati untuk kita semua ya Yesus datang untuk menebus dosa kesalahan kita Setelah kita ditebus dosa kita Apa yang harus kita lakukan? Coba Ya kita harus memberikan kehidupan kita yang baik untuk Tuhan ya Itu menjadi satu hal yang kita harus lakukan Satu hal yang harus kita jalani Jangan hanya kita menerima pengantunan penebusan Kita mendapatkan kemenangan Terus kita lupa apa yang menjadi kewajiban kita ya Sebagai anak-anak Tuhan Tuhan ingin Bahwa kita yang menjadi serupa gambar Allah Kita harus memiliki karakter Kristus Ya Jangan sampai kita memiliki karakter secara manusia lama Kalau kita sudah ditukus dosa kita Kita harus berubah menjadi manusia baru ya Lalu perkataan, perbuatan, hati dan pikiran kita ya Jangan kita lupa Seringkali kita suka lupa saat kita berbicara Ataupun saat kita dimana-mana Kita lupa bahwa figur kita ini harus figur Kristus ya Karena kita tahu Tuhan itu selalu melihat setiap perilaku kita Perkataan kita Terutama Tuhan melihat hati kita ya Hati kita ini Tuhan selalu ada Jadi kalau kita membuka hati kita Kalau hati kita bersih Tuhan bersemayang di dalam hati kita ya Sehingga apapun yang kita lakukan Roh kudus akan menuntun kita Tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan Kita tidak pernah menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan Seringkali ya itu tadi Kita melakukan banyak hal-hal yang di luar Tuhan Apa yang dikandang Tuhan Tidak kita lakukan kembali ya Jadi kita selalu harus berjalan di dalam pimpinan Tuhan Ya Kalau selama ini kita tahu Kita hidup di dalam kebenaran pimpinan Tuhan Janji-janji Tuhan itu tergenapi Seperti Tuhan katakan tadi dalam lindungan Allah ya tadi Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan Kita hidup dalam takut akan Tuhan Semua janji-janji ini dalam lindungan Allah Tergenapi dalam hidup kita Tapi kalau kita jauh dari Tuhan Ini tidak akan terjadi dalam hidup kita Kenapa kita selalu mengalami banyak cobaan Banyak ini Karena kadang Allah itu juga Dari kita sendiri yang kita alami Karena mungkin kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Tapi kalau kita mengalami Kita dekat dengan Tuhan Kita mengalami pergumulan Kita percaya di setelah pergumulan kita Tuhan pasti membuka jalan Tuhan selalu memberikan yang terbaik Jangan kita pernah takut Di sini juga dikatakan lagi yang saya lihat Jangan kita takut ya Kalau Tuhan bersama kita Tuhan selalu membela Tuhan selalu menolong Seakan-akan buat kita itu Kita tidak memiliki harapan Tidak ada pertolongan buat kita Seringkali kita semangat Kalau lagi mengalami kesenangan Mendapatkan hal-hal yang baik Tapi saat kita mengalami pergumulan Kita itu kayak orang sudah Tidak punya semangat ya Putus asa Terus kayaknya semangatnya Semangat 45-nya itu hilang terhapus Lari ke sana Lari ke sana Lari gini-gini Kayaknya kalau ditanya kenapa Diam Tidak ada Tidak ada Tidak ada cerianya sama sekali Karena apa? Yang itu tadi Karena kita bukan lagi memingkinkan Kebesaran Tuhan Kita nyanyi ala Ala kita Ala maha kuasa Ala maha tinggi Ala yang dasyat Tapi ungkapan itu Sekedar di mulut saja Tapi tidak pernah Tertama di hati kita Memang kalau kita mengalami pergumulan Tidak gampang juga Kita ngatasi kan Harus kita begini Tapi paling tidak kita ingat Di balik semua pergumulan Yang kita hadapi Asal bukan kita jadi Maksudnya pergumulan itu datang Karena salahnya kita sendiri ya Kalau kita dibawahkan orang Atau apa Itu pergumulan kita sakit-sakit Itu memang seizin Tuhan ya Segala sesuatu kan kita percaya Baik itu baik Atau pun buruk Itu semua terjadi Seizin Tuhan Tapi kita belajar Pemeksa diri Introspeksi Ini salah nyampu Atau salahnya orang Kalau memang orang itu Yang membuat salah kepada kita Ya kita terima Ya Karena Di balik semua pergumulan kita Di balik semua masalah kita Tuhan itu ada Karena Tuhan itu Yang kita katakan Tuhan Immanuel Ya Tuhan tidak pernah Menutup mata Menutup telinga Kita selalu berdoa Saya dengan telinga Tuhan itu sudah dengarkan Tapi kita ini aja Yang selalu Tidak percaya Tuhan ya Tetapi kalau kita yang melakukan Kesalahan kita minta aku Tapi kalau memang Kita sudah berusaha baik Tapi banyak hal yang terjadi Dalam diri kita Kita percaya Di balik masalah Tuhan sediakan Ya itu Tuhan sediakan yang terbaik Tuhan selalu memberikan Kebahagiaan Sukacita Ya Kita anggap gini aja Sukacita itu Sukacita yang tertunda Ya Seperti orang lain Tadinya kan sakit Begitu Tuhan Senangnya setengah mati Seperti itu Jadi kalau kita mengalami Pergumulan Kita harus Kita percaya Bahwa itu adalah Seizin Tuhan Dan Kita yakin Bahwa Tuhan Sebagai penolong Ya Dimana seperti Tuhan itu tempat Perlindungan Tuhan itu Buku pertahanan Tuhan itu Kekuatan Banyak hal yang Tuhan Katakan di sini Ya Tuhan sampaikan Supaya kenapa Kita harus baca firman Kita harus wajib baca firman Kita harus mengerti Terutama bisa baca firman Dari kejadian sampai wajib Kita bisa baca Kita bisa belajar Menemukan Ya Saya itu gak terlalu Hafal ayat-ayat Tapi begitu Saat saya baca dulu Saya bisa baca dari Kejadian sampai wajib Itu selalu Panuh di otak saya Kenapa Saat saya akan Melakukan Bikin saya Teringat Karena apa Kalau kita berbaca Dengan betul-betul Itu akan masuk Dengan selirinya Coba dilakukan Tapi kadang-kadang Ada orang Sudah baca Sudah gini Gak ada perubahan Modelnya Ya gitu-gitu aja Tapi kalau nyanyi Luar biasa Allah Jasyah Allah Gini Tapi Tidak Jadi Kita harus gini Kalau kita berbicara Tuhan Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus Kita harus Berusaha Memberikan yang terbaik Kita memberikan yang luar biasa Tuhan Agar Tuhan Senang Kalau kita itu bisa Membawa nama Tuhan Untuk kebaikan Jangan pakai nama Tuhan Tapi untuk menyakiti orang Atau melakukan hal yang tidak baik Jadi kita pakai nama Tuhan Jadi kita pakai nama Tuhan Harus betul-betul Yang menjadi figur Kristus Kristus datang untuk apa? Untuk orang lemah Orang susah Orang berdosa Harus gitu Jangan sebaliknya Kita sudah mengenal firman Tapi kita sendiri Menjadi pelaku-pelaku yang tidak baik Kalau kita mengerti firman Tuhan Kita harus melakukan kebaikan Jangan sampai kita menyanyiakan Kesempatan yang Tuhan sudah berikan Karena umur kita itu Kita tidak tahu Mungkin Om Manis dikasih 83 Mungkin ada anak muda Hidupnya karena merasa masih muda Bertobatnya lama Dia tidak mati Tentang firman Tuhan Ya mungkin nanti-nanti saja Nah tontonnya dia mati Sayangkan orang tua Ada sudah nasehatin Harus begini Tapi ya itu tadi Kadang-kadang orang tua Sudah memberikan yang baik Untuk anak-anak Tapi kadang-kadang Anak-anak itu Juga belum sadar-sadar Kenapa? Karena kadang-kadang orang pikir Ya kalau orang tua yang baik Pasti anak yang baik Belum tentu Ya kan ada pendeta Yang ingin tidak baik Orang tua pendeta Setelah mati Anaknya dia omong Dari ujung sampai ujung Tidak berubah-berubah Tapi ya itulah Tetap sebagai orang tua Apalagi sebagai ibu Jadi tiang doa Harus tetap semangat Mendoakan anak-anak Sekalipun berlaku Anak-anak itu tidak baik Tetap kita harus berdoa Karena itu menjadi Satu kewajiban orang tua Sebagai ayah Ataupun ibu Tetap berdoa Untuk anak-anak Karena doa orang tua Bukan pada anak-anak Bukan berhenti Sampai anak itu menikah Sampai anak itu Enggak Sampai kita mati Doa kita sebagai orang tua Terputus Ya Jadi saat kita berdoa Kita berdoa untuk keluarga Anak-anak kita Tampun Kalau mereka sudah berkeluarga Jangan kita ambil Sudah berkeluarga Itu mereka sudah Mengerti sendiri Sudah begini Begitu-begitu Dan orang tua Harus tetap Tidak berbagi kasih Kasihnya apa ya Berupa apa ya Doa Doa itu tidak ada Atasnya Sampai kita tua Mungkin kita sakit Tidak bisa berdiri Tapi mungkin tidur Masih bisa berbicara Mungkin tidak bisa berbicara Mungkin masih bisa Berbicara dalam hati Bisa Gitu kan Jadi doa itu Tidak boleh berhenti Untuk orang tua Atau untuk Untuk sesama Kita herankan Yang terbaik Untuk sesama Untuk Terutama keluarga Masih-masih Jangan kita Lupa Apa yang menjadi Kewajiban kita Kepada Tuhan Karena Tuhan Ingin Kalau kita Selalu berdoa Selalu berbicara Bahwa kita Harus jadi saksi Kristus Sampai dimana Saksi Kristus Apa kita berdiri Di gereja Di atas mimbar Tapi kehidupan Kita sehari-harinya Tidak memfigurkan Kristus Itu tidak ada Buna Kita Menggap Pendeta Juga Banyak juga Lupa Lupa Dara Tanya Jadi Setiap orang Punya tanggung jawab Masing-masing Baik di dalam Kuat Belay Di dalam Pelayanan Bermasyarakat Di dalam Pekerjaan Pekerjaan juga Harus tanggung jawab Jangan bingung Jangan bingung Jangan ini Ini Tapi tetap Dimana saja Kita diutus Tuhan Di dalam Pekerjaan Di pelayanan Kita harus Menjadi contoh Keladaan yang Baik Bagi Dimana kita Diutus Di dalam Pekerjaan Di dalam Pelayan Di dalam Pelayan Atau di rumah Tangga Masing-masing Kita harus Berikan yang terbaik Untuk Tuhan Jangan sampai Semua janji-janji Tuhan Tidak tergenapi Dalam diri kita Selain kali Ada juga Kita tahu Orang mati Juga Pasti Ini mati Masuk dalam Dalam Surga Ada Kita tahu Matinya Dia juga Suka Tidak benar Tapi orang Yang masuk Dalam surga Kenapa Dia sudah Percaya Yesus Karena kita Percaya Gini Kalau Percaya Tuhan Yesus Itu Selalu Masuk Surga Benar Amin Tetapi Juga ingin Firman Tuhan Jangan ini Jangan Itu Ada juga Jadi Kita Harus Mengerti Jangan Selalu Ada Kata-kata Kita Percaya Yesus Kita Selalu Masuk Surga Betul Itu Betul Tapi Jangan Lupa Kita Melakukan Kita Menjadi Melaku Firman Jadi Seringkali Yang Saya Alami Melihat Orang Itu Kata-kata Ataupun Melakukan Hal-hal Itu Tapi Selingkalnya Orang Tidak Tahu Yang Bisa Melihat Yang Bisa Mengoreksi Diri Kita Hanya Tuhan Dan Kita Tutup Apa Yang Kita Lakukan Orang Bisa Lihat Kita Kebaikan Saja Tapi Mungkin Di Rumah Kita Baik Orang Luar Tetapi Di Rumah Menurut Kita Kota-kota Kasar Atau Sama Anak Atau Keluarga Atau Sesama Yang Sekitar Itu Tidak Memberikan Contoh Yang Baik Apalagi Sama Pembantu Punya Pembantu Tapi Pelayanan Nomor Satu Tapi Kalau Di rumah Ada Pelayan Gembal Satu Satu Kita Katanya Kasar Mungkin Karena Terbiasa Kita Tidak Kasar Tapi Orang Yang Dikatain Merasa Perkataan Kasar Kita Sering Lupa Bordele Kamu Ini Apa Kan Kadang Kadang Kita Menyebelekan Tapi Itu Kata-kata Harus Kita Sadari Perkataan Itu Perkataan Yang Tidak Baik Mungkin Ada Kesalahan Dalam Pembantu Kita Atau Orang Sekitar Boleh Tegur Tapi Tegur Yang Sopan Yang Santun Boleh Tidak Ada Dibilang Tuhan Tidak Marah Tidak Marah Kalau Baik Susinya Dibuat Tidak Benar Tuhan Tidak Marah Bukan Tuhan Hanya Murah Hati Baik Tapi Saat Momen Yang Ada Tidak Benar Tuhan Tidak Suka Sampai Dia Marah Kan Sebegitu Sama Kita Juga Kalau Hal Hal Yang Tidak Baik Kita Perlu Negur Negur Tapi Kata Kata Kita Yang Sopan Yang Santun Supaya Orang Itu Merasa Saat Dia Ditegur Bukan Dipenarukan Ditegur Supaya Diberubah Yang Tadi Tidak Baik Jadi Baik Lebih Bisa Terima Daripada Kita Keluarkan Kata Kata Yang Asal Jadi Kita Memberikan Yang Terbaik Untuk Orang Orang Sekitar Kita Jadi Tadar Kenapa Karena Itu Janji Tuhan Kalau Kita Melakukan Apa Yang Dada Tuhan Itu Akan Tergenapi Seperti Janji Tuhan Sampai Umur Panjang Umur Dikenyangkan Nomor 16 Dengan Panjang Umur Dikenyangkan Dan Dikenyangkan Keselamatan Daripada Nah Keselamatan Bukan Sekedar Kita Sudah Dibus Dosa Terus Kita Menusia Baru Terus Ya Asal Asal Hidup Tidak Kita Harus Tidak Dibus Adalah Keselamatan Keselamatan Kenapa Dibus Tuhan Sudah Dian Jadi Dosa Kita Sudah Terang Tapi Terus Kita Sudah Tugas 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 Kewajiban Apa Yang Kita Lakukan Yang Baik Dalam Kedipan Kita Sehari Hari Makanya Hukum Terbesar Kenapa Mengasih Tuhan Dan Mengasih Sesama Kenapa Enggak Mengasih Kata Kata Yang Hukum Terbesar Mengasih Tuhan Sekenal Hati Jiwa Ata Buda Kekuatan Kenapa Sampai Sebenarnya Itu Kata Kata Sekenal Hati Kita Coba Bagaimana Sih Sekenal Hati Jadi Kita Harus Mengasih Mengasih Sama Seperti Mana Kita Mengasih Diri Kita Sendiri Itu Jangan Kita Hanya Minggir Diri Kita Sendiri Tidak Memikinkan Orang Lain Berkat Yang Kita Dapat Bukan Diri Kita Sediri Masih Banyak Berkat Yang Harus Dibagi Untuk Anak Jatih Yati Para Janda Para Muda Anak Anak Jatih Yato Semuanya Itu Menjadi Berkat Juga Tugas Kita Untuk Mereka Yang Kita Merasa Ya Sudah Untuk Kita Seliri Berkat Itu Kita Seliri Betul Juga Kita Lintur Tapi Selagi Kita Ada Kesempatan Itu Kenapa Tercipta Kenapa Selagi Kita Hidup Kita Harus Ada Kesempatan Untuk Menjadi Berkat Sehingga Saatnya Kita Dipanggil Tuhan Berkat Yang Kita Sudah Berikan Itu Menjadi Alinya Kita Suka Cita Tuhan Melihat Kita Ternyata Banyak Hal Yang Kita Sudah Mungkin Tidak Jumlah Besar Tapi Niat Hati Segala Sesuatu Itu Kita Melihat Niat Maunya Kita Niat Baiknya Kita Sampai Dimana Pergumulan Orang Kita Bukti Atau Kita Biar Aja Atau Dim Dim Aja Kita Yang Rumah Sakit Kalau Ada Yang Rumah Sakit Oh Kita Mbak Dalam Doa Betul Betul Doa Tapi Mungkin Dia Betul Doa Kita Di Dombel Kita Di Tasi Kita Bawa Uang Tapi Apakah Kita Pekal Mengerti Bahkan Dia Sebetulnya Selain Doa Dia Butul Ruan Biar Mas Sakit Kita Doa 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 Aja Kita Doa Tapi Kita Tidak Beka Karena Apa Ya Itu Tadi Kalau Kita Jangan Terima kasih Tuhan Kasih Tidak Ya Ya Itu Or Susah Kita Doakan Tidak Cukup Dengan Doa Ya Kan Mampu Dibu 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 Amin Percaya Gajah Tuhan Pasti Nolong Tuhan Pasti Nolong Itu Kata Katanya Kata Kata Yang Menyenangkan Dia Tuhan Ingin Kita Seberapa Banyak Yang Tuhan Sudah Berikan Terhadap Kita Berupa Berupa Teri Atau Berupa Apakah Kita Tidak Bisa Berbagi Dan Mungkin Tuker Data Kita Menguatkan Itu Bisa Kita Bisa Memberi Dapat Gak Bapa Tapi Kita Bisa Mendukung Dia Doa Ataupun Memberi Support Memang Karena Kita Tidak Punya Apa Yang Bisa Dibu Tetapi Selagi Kita Diberkati Tuhan Berilah Apa Yang Kamu Punya Jangan Beri Yang Tidak Kamu Punya Beri Jadi Kita Diazarkan Tuhan Begitu Banyak Tugas Kita Bukan Hidup Pelayanan Selalu Jini Enggak Juga Tugas Kita Kalau Kita Melihat Banyak Banyak Sekali Dari Hal Kecil Di Dalam Rumah Di Dalam Pelayanan Dimana Saja Banyak Tugas Kita Sebenarnya Cuma Kita Yang Bikin Anu Ya Rasanya Tugas Pokoknya Saya Melayani Tuhan Saya Berdoa Ini Untuk Baga Jujur Sudah Pokoknya Saya Lajin Gereja Sudah Sudah Tapi Kita Lihat Keluar Itu Banyak Kenapa Seperti Banyak Gereja Besar Besar Padahal Saya Suka Lihat Di Itagram Itu Banyak Hal Yang Menyedihkan Ya Anak Anak Yatim Piatu Itu Anak Panti Aswa Nyanyi Karena Rumahnya Mau dijual Kadang-kadang Rumah Jompo Orang-orang Itu Akan Rumahnya Tuhan Kenapa Ya Ada Banyak Tapi Banyak Gereja Sekarang Seperti Disku Lagunya Si Wah Malunya Banyak Tapi Kenapa Ada Donato-donato Yang Kirim Kesana Atau Gereja Kenapa Padahal Itu tugasnya 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 Kita Semua Mungkin Mereka Jauh lebih Banyak Anunya Bekata Dan Maktikata Kenapa Mereka Berbagi Kasih Kenapa Dia menanamkan Modal Itu Seperti Gereja Supaya Gereja Makin Makin Besar Supaya Anunya Jumat Banyak Kenapa Ada kata-kata Duduk Ya Kita Tinggi Kita Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Tapi Kenapa Terjadi Seperti Itu Kenapa Karena Kita Gak Pekat Kaya Semakin Kaya Makin Semakin Makin Gitu Gitu Tidak hanya Membentikan diri sendiri Keluarga sendiri Anak Keluarga Tapi Coba Kita Melihat Dilipukan Kita Begitu Banyak Orang Membutuhkan Ya Nanti Kita Akan Kalau Kita Sudah Memberkati Banyak Orang Kita Akan Sendiri Ditolong Tuhan Disaat Kita Mengalami Perbumuan Pasti Itu Memang Kalau Kita Itu kan Tabuk Tuh Ya Toh Siapa Menabur Tuhan Kita Pasti Menulai Itu Dari Itu Seperti Kita Menabur Di Tepat Yang Salah Ya Tidak Bertunggu Makanya Kita Harus Mengerti Firman Tuhan Itu Di Dalam Kebenaran Firman Itu Kita Belajar Mengerti Memang Tidak Gampang Kelihatannya Sedampang Tapi Susah Dilakukan Sebenarnya Kalau Kita Mengerti Kita Mau Merendahkan Diri Kita Mau Memahami Sesama Kita Kita Lebih Pekah Lebih Sensitif Lebih Pakai Banyak Perasaan Kita Selalu Melakukan Gini Kasian Yang Seandainya Aku Yang Diposisi Dia Masih Susah Sampai Dia Tidak Makan Sampai Apalagi Kita Melihat Orang Orang Di Jalanan Kita Hanya Memperganti Orang Orang Sita Kita Seperti Tuhan Katakan Kita Berbagi Kasih Kepada Sesama Terutama Seiman Tapi Bukan Hanya Seiman Seiman Kalau Sudah Cukup Bagi Sama Orang Yang Di Luar Kristus Maksudnya Di Luar Yang Tidak Seiman Kita Berarti Kita Bagaimana Kita Lakukan Tidak Dalam Api Lagi Tuhan Ingin Kita Mengasih Sesama Tanpa Melihat Masa Tentang Tentang Tanpa Melihat Perbedaannya Masa Lalu Dia Bagaimana Dan Juga Kita Jangan Berusaha Mengakili Seseorang Kita Merasa Benar Selalu Kita Harus Melihat Segala Sesuatu Itu Setiap Orang Punya Anu Sendir Sendir Tapi Seringkali Kita Hanya Bisa Melihat Kesalahan Orang Tidak Melihat Kebaikan Orang Seringkali Itu Makanya Mulut Kita Kenapa Mulut Mulut Yang Bahaya Kecil Tapi Bahaya Lidah Ini Sering Menyakitkan Lidah Ini Membawa Petaka Satu Ramalahan Ribut Kenapa Karena Dari Mulut Kalau Kita Di dalam Tuhan Hati Pikiran Kita Bersih Mulut Kita Tidak Menjelek Kenapa Mulut Itu Peluang Itu Dari Pikiran Kita Dari Hati Kita Segala Sesuatu Akan Terlihat Di Saat Kita Emosi Terus Mulut Tidak Asal Karena Kelihatan Hati Orang Itu Dulu Tidak Tampak Jelas Kalau Ada Orang Mana Tapi Masih Kata Katanya Masih Bagus Bagaimana Sudah Sudah Marah Kan Ada Kamu Begini Yang Ada Kata Katanya Dari Binatang Mana Satu Bagaimana Banyak Karena Tidak Terkontrol Mulutnya Tapi Di gereja Haleluya Dalam Yesus Semua Tapi Mulutnya Itu Juga Tidak Baik Jadi Kita Harus Betul Menjadi Anak Tungan Terus Kenapa Di dalam Buah Rok Penguasaan Diri Ada Di Bawah Karena Itu Yang Paling Sulit Ya Penguasaan Diri Paling Sulit Di Saat Kita Mengalami Pergumat Di Saat Kita Disakiti Orang Mungkin Kita Ingin Membalas Tapi Kalau Kita Dalam Tuhan Mungkin Kecera Mungkin Sakit Tapi Tapi Pelan Pelan Kita Berat Tuhan Agar Kita Bisa Menguasai Diri Kita Supaya Kita Tidak Membatas Kejahatan Dengan Kejahatan Itu Kita Harus Melakukan Yang Baik Ya Jadi Itu Yang Menjadi Harapan Saya Kita Kita Semua Supaya Apa Itu Tadi Janji Tuhan Tergenapi Kenapa Karena Tuhan Katakan Disini Juga Kan Di Dalam Ayatnya Kenapa Tuhan Katakan Dimatris 6 Ayat 33 Carilah Daruluh Perajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Kita Pinggir Lagi Apa Yang Tuhan Ingin Cari Perajaan Allah Bagaimana Bagaimana Kebenarannya Kita Belajar Kebenaran Kepada Kebenarannya Ini Sudah Sederhana Sebenarnya Tapi Kita Kayaknya Baca Alkitab Nomor Satu Kayaknya Tidak Pernah Ketinggalan Baca Seperti Orang Farisi Pinter Baca Alkitab Gini Gini Berkata Tapi Ia Sendiri Mungkin Tidak Melakukan Pinter Bicara Tapi Ibaratnya Tom Kosong Nyari Buny Dia sendiri Tidak Bicara Tidak Melakukan Dia hanya Bicara Tapi Tidak Melakukan Jadi Kita harus Kembali Kalau kita Mau Mencari Tuhan Kita Mau Pergenapi Dalam Bajian Bajian Tuhan Kita Kita Meng Kita Jodh Jadi Kemenangan Bersama Tuhan Kalau kita Hidup Di Dari Tuhan Hidup Mengikuti Apa Yang Menjadi Banda Tuhan Kita Mendapatkan Kemenangan Kemenangan Apa Kita Mendapatkan Menjadi Tuhan Tuhan Yang Tuhan Sudah Katakan Tidak Boleh Kita Sati Hati Hati Hidup Hidup Kita Di Masyarakat Luas Ada Yang Baik Ada Yang Baik Ada Yang Jujur Ada Yang Jujur Ya Kan Begitu Ada Yang Mengambil Keuntungan Di Kita Ada Yang Memang Kondisi Betul Orang Yang Susah Kan Ada Gitu Juga Jadi Kita Harus Pekah Melihat Situasi Di Luar Ini Jangan Sampai Kita Terkecoh Dengan Kehidupan Manusia Ada Kelihatan Mufaknya Di Ini Aku Kasih Ternyata Di Bali Itu Dia Luar Biasa Jadi Kita Jangan Sampai Melakukan Seperti Itu Kita Berusaha Membuka Hati Kita Kepada Siapapun Tapi Kita Jangan Budu Budu Amat Gitu Ya Kan Kita Harus Mengerti Kalau Kita Sekali Sekali Kita Melihat Orang Itu Begini Kita Harus Waspada Harus Hati Kalau Kita Pernah Jatuh Kita Pernah Melihat Orang Kita Jangan Sampai Ataupun Kita Membuat Kesalahan Kalau Kita Pernah Salah Disitu Jangan Dua Kali Kita Pernah Dibuang Orang Sudah Orang 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 Kita Mereka Itu Salah Siapa Kalau Kita Malam Susah Ya Salah Kita Sendiri Memang Sejir Tuhan Tapi Supaya Kita Lebih Disadarkan Hati Hati Karena Hidup Hidup Yang Banyak Yang Luas Berhadapan Dengan Banyak Orang Baik Yang Baik Ataupun Yang Dapat Jangan Sampai Kita Menyanyi Apa Yang Sudah Berikan Sama Kita Waktu Sempatan Ya Jadi Kita Betul Harus Betul Hidup Di Dalam Berhantiman Berhantiman Tadi Tadi Ya Dar Lakukan Apa Menjadi Dada Tuhan Apa Menjadi Hukum Tuhan Apa Yang Boleh Ada Yang Boleh Terutama Hukum Yang Terbesar Apa Itu Kasih Itu Segala Galanya Kasih Di Atas Segala Jadi Kita Terutama Harus Punya Kasih Sejahat Jahatnya Kita Kalau Kita Emosi Marah Kita Harus Ingat Lagi Kita Harus Punya Kasih Jangan Sampai Kasih Itu Hilang Dari Kita Baik Kalau Kita Baik Sama Orang Orang Itu Baik Saat Kita Bertemu Dengan Orang Yang Baik Kasih Kita Juga Hilang Gitu Enggak Boleh Gitu Ya Mungkin Orang Yang Punya Temperamen Begini Dia Yang Ada Masalah Jadi Semuanya Kenal Jadi Itu Juga Boleh Kalau Kita Mengalami Sesuatu Kita Harus Berusaha Bawa Dalam Doa Tidak Kekuatan Tuhan Seperti Om Malaysia Begitu Berapa Tahun Sendiri Tapi Karena Kekuatan Dan Pertolongan Jadi Tuhan Terkenati Karena Artilis Menyerahkan Semuanya Ketangan Tuhan Apapun Artilis Harus Berusaha Memberikan Yang Baik Untuk Layanan Rumah Di Mana Jadi Itu Tadi Kita Harus Melakukan Apa Yang Jadikan Tuhan Jangan Sampai Kita Menyanyi Kepada Itu Yang Menjadi Renungan Saya Malam Hari Ini Dan Kita Percaya Bahwa Janji Tuhan Itu Ya Dan Amin Dan Kita Percaya Tuga Semua Yang Kita Dapatkan Dari Tuhan Harus Kita Kembalikan Kepada Tuhan Kalau Tuhan Memberi Kebaikan Harus Kembalikan Yang Baik Tuhan Jangan Kita Butuh Tuhan Hanya Saat Kita Membutuhkan Berkah Apa-apa Kebalikan Tuhan Apa Yang Menjadi Banyak Ada Keyakinan Masing-masing Ya Kepuluhan Ada Orang Yang Bila Pertuluhan Harus Kembali Kepuluhan Ada Juga Abad Tuhan Yang Bila Tidak Harus Kepuluhan Kembali Ke Kereja Kenapa Karena Saya Dulu Pernah Berfikir Ini Ini Kan Saya Suka Membaca Suka Melihat Makanya Saya Tidur Suka Sampai Jam Dua Suka Membeda Bedakan Gitu Manayangan Manayangan Matih Kauan Tuhan Berikan Sampai Kita Cerdas Kita Jangan Apai Perkuluhan Juga Ada Perpuluhan Di Perpuluhan Memang Perpuluhan Itu Diburkan 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 Tapi Jaman Seperti Orang Dulu Kan Harus Sunat Kenapa Orang Perjanjian Baru Sudah Sunat Kan Beda-beda Sunat Hati Tapi Ada Sudah 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 Besar Semuanya Jadi Apa Yang Ada Perjanjian Lama Perjanjian Baru Bukan Dihilangkan Tapi Ada Juga Perjanjian Tuhan Kata Tuhan Yang Haram Yang Haram Kenapa Kalau Dulu Kan Tidak Boleh Makan Ini Makan Itu Tetapi Zaman Yesus Kenapa Boleh Dihalalkan Karena Bukan Dari Luar Yang Masuk Kedalam Itu Yang Menjadi Haram Tapi Haram Itu Dari Dalam Keluar Itu Hati Mulut Yang Tidak Benar Congkak Apa Sombongan Itu Itu Jadi Yang Bikin Kita Tidak Benar Itu Dari Dalam Sebenarnya Fokusnya Ke Hati Ya Kan Hati Ini Kalau Keluar Mulut Kita Pikiran Kita Semuanya Jadi Dilek Gitu Kalau Kita Mengerti Segala Semuanya Tuhan Katakan Yang Hal 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 Itu Yang Keluar Dari Dalam Yang Tidak Baik Bukan Dari Luar Masuk Makanan Masuk Apapun Luarnya Seperti Dari Situ Dari Ketua Raja Tapi Kita Mengerti Jadi Kita Harus Banyak Renungan Biman Tuhan Dari Sana Dari Sial Kita Bajar Kita Kaitkan Dimana Mau Tuhan Dimana Yang Harus Aku Lakukan Gitu Jadi Kalau Ada Orang Boleh Kita Bisa Jawab Kenapa Ya Karena Itu Aja Tapi Mereka Kadang Kadang Butuh Jawaban Kita Benar Tapi Kita Harus Jelaskan Kenapa Apa Apa Yang Benar Yang Benar Jadi Kata Tuhan Itu Sangat Sederhana Tapi Susah Dilakukan Tapi Kalau Kita Berjalan Nama Tuhan Tuhan Pasti Mengolong Kita Agak Hikmat Tuhan Turun Atas Kita Kita Bisa Memahami Tuhan Semoga Memang Tidak Gampang Kalau Saat Ini Kita Belum Mampu Seberapa Tapi Kita Niat Baik Langsung Kita Serang Tuhan Aku Mau Jadi Orang Baik Katakan Pasti Jadi Tuhan Akan Menuntun Kita Masa Kita Menyerahkan Hidup Kita Jangan Menyerahkan Tuhan Aku Sampai Dilaku Kita Maunya Sendiri Enggak Juga Kalau Kita Mau Dibentuk Mau Diproses Sama Tuhan Proses Itu Tidak Bukan Enak Proses Itu Tidak Enak Sama Seperti Tuhan Berkorban Hidup Kita Apa Enggak Enggak Enak Juga Tapi Kenapa Ya Itu Mereka Dia Kita Akan Setia Sesuai Dengan Jadi Memang Itu Yang Harus Dia Lakukan Sampai Dia Masih Tapi Kita Juga Gitu Memang Proses Itu Enggak Enak Dan Kita Harus Bayar Harga Pengorbanan Itu Butuh Jangan Sampai Kita Ya Itu Tadi Perjalan Maunya Kita Sendiri Ya Kalau Kita Mau Hidup Berpengenangan Di Dalam Tuhan Dan Kita Mendapatkan Ini Dalam Dibangan Allah Tuhan Itu Selalu Menjaga Sebenarnya Kita Baik Baik Itu Selalu Menjaga Cuma Kita Yang Enggak Ngerti Nah Kalau Kita Sudah Dalam Lidupan Allah Apakah Kita Tidak Tidak Hati Ini Memberikan Yang terbaik Tuhan Kita Pasti Memberikan Yang terbaik Masa Kita Bila Kita Balas Budi Orang Tua Karena Tuhan Tuhan Tidak Siapapun Yang Melakukan Kebaikan Tuhan Kita Harus Yang terbaik Kepada Orang Tua Juga Kita Harus Berikan Yang terbaik Siapapun Orang Jahat Tuhan Izinkan Jahat Sama Kita Dipukul Kiri Kita Suka Siat Kanan Secara Manusia Kamu Ditabuk Kiri Nota Kanan Tidak Juga Kan Secara Manusia Lain Aja Kamu Pulang Rasanya Kalau Bisa Dibalas Dibalas Tetapi Itu Jadi Satu Pernyataan Tuhan Nah Dima Tuhan Sikar Tetap Semangat Kita Harus Yakin Bahwa Kita Hidup Ini Bagi Bekat Tapi Lagi Tidak Jadi Bekat Bekat Bagaimana Bukan Hanya Materinya Bekat Itu Kita Punya Teman Baik Orang Yang Tulu Sama Kita Jangan Biasanya Teman Itu Yang Saat Kita Senang Banyak Kalau Kita Senang Atau Kamu Sukses Jadi Sarjana Apa Semua Kasih Selamat Selamat Tapi Saat Kamu Susah Kamu Dateng Dia Apakah Dia Menolong Kita Tidak Belum Tentu Saat Kita Sukses Ujian Banyak Tapi Saat Kita Dateng Butuh Pertolongan Kamu Dateng Dia Belum Tentu Tidak Semua Tapi Kalau Saat Kita Senang Seperti Semut Ada Bula Semut Banyak Tapi Saat Kita Susah Kamu Melihat Orang Seti Kita Melihat Orang Yang Setia Yang Tidak Saat Kita Susah Siapa Dia Yang Menigur Kita Yang Napa Kita Yang Berapa Kita Menolong Kita Itu Orang Yang Teman Setia Jangan Melihat Waktu Kita Senang Kita Serat Kita Gini Oh Kita Serat Semua Jalan Kita Senang Tapi Saat Kita Terbalik Saat Kita Sakit Dan Coba Kamu Lihat Lebih Baik Teman Satu Biar Ada Seribu Kalau Sayang Buat Seribu Saat Kita Susah Bisa Kita Menikmati Aneh Yang Tidak Lebih Baik Punya Teman Satu Tapi Orang Lebih Baik Teman Seribu Tapi Saat Kamu Susah Mungkin Mengalami Saat Nanti Kamu Susah Kamu Bisa Tahu Siapa Mereka Orang Meninggalkan Kita Justru Kita Lihat Saat Kita Susah Siapa Mereka Sebaru Kita Tahu Itu Teman Yang Sejati Sama Seperti Yesus Sahabat Sejati Ya Nanti Kita Salah Kita Dosa Kita Masih Tuhan Ampun Itu Masih Mengakhir Kita Diingatkan Supaya Kita Kembali Di jalan Yang Benar Itu Sahabat Sejati Sahabat Yang Luan Biasa Kalau Tuhan Mau Menggabung Kita Benar Bisa Ajaran Memang Selama Ini Kenapa Yesus Ada Di Dunia Karena Hubungan Kita Ma'ala Sudah Terkutu Tapi Karena Kasih Allah Yang Begitu Besar Hingga Yesus Dihadirkan Kenapa Yesus Datang Yesus Datang Datang Sendiri Maunya Sendiri Kenapa Jadinya Kenapa Harus Jadi Yesus Dia Lahir Dari Guda Maria Kenapa Itu Ada Perjalanannya Sejarahnya Kenapa Yesus Memberikan Figur Yang Baik Dia Menyembuhkan Dia Begini Domba Hilang Satu Dicarik Kita Teman Satu Hilang Eh Biar Aja Usik Amat Hingga Hilang Sendiri Aja Masih Banyak Teman Banyak Padahal Satu Itu Mencari Hingga Satu Tumbuh Seribu Bayangnya Kan Giembuh Nah Makanya Kita Harus Sebab itu Kenapa Tuhan Yesus Begitu Sibuk Nyari Satu Yang Hilang Karena Itulah Sifat Pribadi Kristus Nah Kita Belajar Kalau Kita Selalu Kata Kita Seluruh Pada Kristus Tapi Kita Selalu Mencocokkan Kristus Tapi Mencocokkan Dunia Keselangan Secara Manusia Kita Boleh senang Tapi Senangnya Bagaimana Sampai Kesenangan Kita Tidak Berdampak Positif Tidak Membawa Kebaikan Untuk Kita Kebaikan Bukan Hanya Kita Pakai Untuk Masa Depan Hanya 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 Bagaimana Gitu Jangan Sampai Hanya Terima Kasih Tuhan Memberkati Amin Amin